Ini memang berbentuk tulang Ada sumfumnya Bahkan ada sumfumnya Nah ketika lambat laun Seiring perjalanan waktu Ternyata fosil ini mengeras Ini yang terbut Ini yang saya katakan tidak ada Semacam kasus Kusini yang terjadi Ini yang saya menter Tapi ini yang saya menter Tapi ini yang saya menter Ini yang saya menter Halo Jumpa lagi dengan Hagi Widjaya dan Girongga Wartito Saat ini saya sedang berada di Di kampung Kampung Dungkandan Dan kita mau melihat Mau mencari fakta Karena Menurut Kedenda rakyat Dan cerita Warga setempat Di sini ada Pernah ada Raksasa Pernah ada raksasa Terus Fosil Tulangnya juga masih ada Tapi Menurut orang tua Itu dulu Maksud ada Tulangnya Masih ada Katanya sekarang Sudah menjadi batu Kita selidikas lagi Oke Barangkali masih ada Tanda-tanda Apa namanya Seperti Berbentuk Seperti Tulang Ataukah Sudah mengerak Ataukah Belar-belar Seperti batu Kita cekkan Di sini Ini pemandangan Yang sangat indah Sekali Tentunya Di sini Pemandangan kampung Ini sebenarnya Personanya kurang satu Ini Ya Pak Cisang ketualang Sedang berhalangan Jadi Kita tidak bisa ikut Jadi terpaksa Ini dua orang Jadi kurang lengkap Ini Nah ini kita tempatnya Ini memang Di persawahan Seperti ini Dan menurut Menurut cerita Badan rakyat Memang Ini di sini Ini kan badannya Terus Kepalanya itu Berada di Kampung sebelah Itu ceritanya Gimana Itu dulu Kok bisa Badannya Terus Apa namanya Waktu itu Terjadi Namanya Pertempuran Jadi Pertempuran Antara Dua raksasa Nah Karena Pertempur itu Salah satunya Ada yang Kepenggal Kepalanya Sebagian Badannya Ada yang Di sini Tapi Kepalanya Di sebelah Selatan Mari kita Lihat Ini kita Harus melewati Sawah-sawah Inilah Yang disebut Dengan Apa Watu Buto Buto hijau Makhluk halus Yang memiliki Wujud menyeramkan Atau Orang Orang Kano Waktu Raksasa Ini adalah Bagian Fosil Dari Tubuh Raksasa Tersebut Menurut cerita Warga Setempat Yang Kita Wawancarai Tadi Dulunya Ini memang Berbentuk tulang Ada Sumsumnya Bahkan Ada Sumsumnya Nah Ketika Lambat Laun Seiring Perjalanan Waktu Ternyata Fosil Ini Mengeras Menjadi Seperti Batu Ini Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Jadi Sebenarnya Kalau Kesat Secara Kasamata Ya Memang Ini Batu Tapi Kalau Berdasarkan Cerita Masyarakat Memang Ini Adalah Bagian Tubuh Dari Denawa Atau Raksasa Atau Kalau Orang Menjepinya Juga Buto Sebenarnya Buto Itu Kalau Bisa Digambarkan Seorang Tokoh Jahat Ya Raksasa Buas Dan Buas Sifatnya Memangsa Memangsa Memang Fosilnya Sudah Berubah Menjadi Bebatuan Tapi Menurut Cerita Masyarakat Memang Seperti Itu Oke Kita Cek Lebih Dekat Oke Oke Coba Dari Saya Ambil Gambar Dari Cana Ya Pule Pule Ini Memang Tempatnya Di Tengah Api Di Tengah Sawah Sekarang Saya Mau Cek Dulu Mau Saya Lihat Gambar Dari Atas Biar Kita Lebih Jelas Nanti Oh Ini Ternyata Disini Besar Dan Disini Sangat Jelas Sekali Seperti Tulang Coba Coba Kesini Menurut 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 Besar Besar Tubuh Tubuh Berwarna Hijau Dan Memiliki Bulu Otomatis Orangnya Sangat Besar Buka 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 Biar Pemirsa Ngerti Tau Biar Ini Orang Ini Masih Menjumpai Pada Waktu Itu Masih Berjud Seperti Tulang Nah Entah Mengapa Setelah Itu Lamat Laun Ini Mengeras Seperti Batu Tujuannya Apa Seperti Ini Supaya Dia Menjadi Cerita Orang Yang Akan Di Masa Depan Ini Sejarah Dulunya Ini Sejarah Batu Butoy Buka Mengatakan Batu Butoy Ini Kita Lihat Lebih Dekat Ini Bagian Belakang Mas Ini Saya Kurang Paham Ini Karena Bentuknya Sudah Berubah Jadi Sulit Dideteksi Selain Itu Terimbul Tanaman Tidak Bisa Secara Jelas Mas Ya Memang Bentuknya Seperti Opo Pecan Opo Patan Tulang Dituntum Seperti Yang Diteritakan Ibu Warga Sekitar Tadi Kita Lihat Di sebelah Itu Seperti Tulang Sung Sung Sum Mirip Sekali Ya Mirip Tulang Sung Sungsum Posisinya Agak Belok Memancang Seperti Arah Sul Oke Kan Tadi Disana Selain Dibatuk Selain Apa Yang Mereka Anggap Percaya Ini Ada Tulang Itu Kan Tidak Tadi Ada Sendang Ya Ada Sendang Dan Sendang Itu Menurut Warga Itu Dulu Ada Beberapa Ya Ada Yang Dikotak Itu Itu Kan Ada Semacam Tulang Tulang Bagaimana Kalau Kita Lihat Jadi Sekali Lagi Ini Adalah Cerita Legenda Rakyat Dan Memang Belum Ada Arkeolog Atau Ahli Sejarah Yang Meneliti Bapak Ini Adalah Benar Tulang Atau Gimana Tapi Kalau Menurut Cerita Rakyat Atau Legenda Rakyat Bawa Disini Itu Pernah Ada Raksasa Atau Watu Dikatakan Watu Guto Memang Pada Waktu Itu Untuknya Besar Kemudian Meninggalkan Tulang Meninggalkan Mati Tulangnya Itu Mengeras Menjadi Seperti Badun Kalau Memang Berdasarkan Legenda Cerita Rakyat Itu Mesti Turun Temurun Tidak Mungkin Hanya Dari Muluk Temud Sehingga Ya Kebenaran Bagaimana Kita Biasakan Bikin Jalanya Dan Memang Harus Extra Hati-hati Karena Jalanya Rimun Selain Banyak Duri Jadi Kita Hati Hati Bisa Sampai Ke Pleset Bismillahirrahmanirrahim Nah Inilah Sundang Merti Maksud Ini Sebenarnya Dibersihkan Setiap Satu Tahun Sekali Ya Ada Acara Sedekah Bumi Mas Kalau Orang Ngarani Orang Ini Ngarani Acara Sedekah Bumi Atau Nyadran Ya Disini ada kotak Disini ada kotak Seperti Benar Kalau Pas Waktu Seti Kabupun Ini Dikuras Sehingga Lebih Jelas Tanpa Cuma Terimbut Air Memang Posisinya Di bawah Ini Kita Lihat Ini Batu Batu Ini Dulunya Bukan Batu Tapi Serpihan Tulang Dari Prasaksa Itu Karena Posisinya Pada Waktu Peperangan Itu Apa Namanya Itu Kan Hancur Terlempar Kemana Bagian Tubuhnya Itu Terlempar Tubuhnya Di sini Kemudian Kepalanya Ada Di Sebelah Selatan Utara Kampung Sepulah Jadi Ini Hanya Sebagian Dari Tubuhnya Atau Lengan Tangan Kalau Dilihat Dari Seperti Memanjang Seperti Patah Seperti Lengan Posisinya Seperti Cuma Ini Sudah Agak Jelas Karena Tertimbun Air Posisinya Tersebut Tapi Bentuknya Nggak Nggak Tenggit Nggak Tenggit 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 Bentuknya Seperti Tenggit 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 Sebelum masuk Bagian kepala Makanya tanah ini merah Cipratan Oh berarti ini pada waktu ini terjadi pertempuran pak Ini 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 menggambarkan Dan dipercaya Kita akan mencari Untuk Dan kemudian Kita akan mencari Menurut saya Kita akan mencari Ada versi ini yang terbut iya ini aku lho tak sehnggedah semacam kasus busi yang ini itu kita semuanya panjang itu menter tapi yang ini ini aku taseh taseh ketinggal rupiah nombor yang itu tulang ageng mungkin ageng dan ini ketinggalnya kok kasus busi kasus busi yang itu kita main tenang empat tangan penting aja satu 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 satu